Intro Oke teman-teman, kali ini saya akan bahas poin-poin penting untuk berjualan di Lazada. Oke langsung aja, saya scare screen untuk teman-teman di sini. Ya. Oke teman-teman, nah kali ini adalah poin-poin penting untuk teman-teman berjualan di Lazada ya. Jadi cara sukses bisnis online di Lazada. Oke. Yang pertama tentunya judul produk. Nah kalau teman-teman di sini pastikan judul produk teman-teman ada kata kuncinya. Ya. Dan juga minimal 100 huruf ya. Kalau di Lazada itu ada kolom judulnya yaitu maksimal 255 huruf ya. Maksimalkan 255 huruf atau minimalnya itu 100 huruf. Oke. Lalu yang kedua tentunya ada konten produk ya. Kalau teman-teman bisa isikan mungkin dari fotonya ada berbagai sisi ya. Isi depan, kiri, kanan, atas, bawah. Oke. Dan juga atributnya wajib untuk diisi selengkap-lengkapnya. Apalagi yang ada bintangnya itu wajib diisi ya teman-teman ya. Supaya nantinya produk teman-teman lebih mudah terfilter oleh mesin pencarian. Dan juga detail produk diisi juga dengan jelas ya. Jadi jangan singkat-singkat. Tapi mungkin bisa menjelaskan detail produk tersebut dengan sangat-sangat detail. Ya begitu ya. Dan juga tentunya kalau di Lazada ini juga ada skor kontennya yang bisa bantu teman-teman untuk melihat seberapa lengkapkah konten produk kita. Seberapa bagus sih konten produk kita ya. Jadi disini sudah ada skor kontennya. Kalau saya bilang sih biasanya saya saranin di angka 80 minimal ya. Jangan di bawah 80. Jadi teman-teman disini bisa isi produk ini detail-detailnya dan atributnya selengkap-lengkapnya. Oke. Lalu juga nah yang satu lagi nih aktifkan COD ya. Teman-teman disini COD itu adalah cash on delivery. Bayar di tempat ya. Ada pro-koin kontra mengenai COD ya. Tentunya banyak yang gagal kirim. Lalu mungkin ada alamat tidak ditemukan dan sebagainya. Dan returnnya juga banyak ya sebenarnya gitu ya. Ada pro dan kontra. Tapi kalau teman-teman berjualan di Lazada, saya bilang ini wajib untuk menyalakan COD. Karena kekuatan di Lazada itu memang ada di COD, bayar di tempat ya. Dan untuk solusinya gimana kok? Kalau misalkan kita banyak ritur kan rugi. Kalau barang-barang kita ritur pecah dan sebagainya kan rugi. Yang pertama tentunya saya saranin packing dengan benar-benar safety ya. Benar-benar aman. Yaitu kalau misalkan barang produk-produk teman-teman itu mudah pecah ya. Mungkin bisa dikasih bubble wrap atau packing dose ya. Seperti itu. Atau nah, kedua mungkin solusinya ya. Kita jualan produk-produk yang tidak mudah pecah. Dan mudah di packing ya. Seperti itu. Ya salah satunya seperti itu. Jadi, kalau saya bilang COD ini adalah wajib untuk dinyalakan kalau kita berjualan di Lazada ya. Oke. Lalu, nah yang selanjutnya tentunya kita perlu namanya reset produk. Dan teman-teman, saya juga ajak untuk berjualan produk-produk yang lagi trend. Atau produk yang lagi banyak dicari orang ya. Tujuannya apa? Ya tentunya tujuannya untuk mendatangkan traffic. Ya, kalau teman-teman tahu mungkin produk yang lagi trend bisa aja marginnya, margin keuntungannya waktu mula-mula mungkin sangat tinggi. Tapi kalau sudah ramai dijual banyak orang, ya tentunya marginnya juga akan lama makin lama makin turun ya. Tapi jangan khawatir tujuan kita untuk menjual produk-produk seperti ini adalah untuk mendatangkan traffic ya. Oke, yang selanjutnya adalah iklan. Nah, iklan ini adalah fitur yang mungkin bisa dibilang semua marketplace juga ada iklannya ya. Nah, kalau di Lazarin ini juga baru-barusan saja mereka meluncurkan fitur iklan ini. Dan iklan ini sebenarnya untuk mendatangkan traffic. Jadi, teman-teman, saya saranin juga untuk menyisikan sedikit budget marketing untuk iklan ya. Oke, itu adalah tips dari saya. Semoga poin-poin ini bermanfaat untuk teman-teman. Salam sukses untuk jualan online ya. Sampai jumpa.